Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Natasya Sesabula dari BM5D saya disini ingin menjelaskan tentang LED kontrol menggunakan bling tools-tools yang kita gunakan ada virtual serial port kit lalu ada blingnya itu sendiri lalu ada Arduino IDE lalu ada Proteus dan CMD pertama-tama kita buat kodenya dulu di Arduino IDE disini tertera ada in in blue pin sama dengan 8 yellow pin 0.9 ini identitas pin yang kita gunakan artinya LED biru ini kita menggunakan pin D8 pada Arduino Uno yellow pin D9 green pin D10 nah untuk chart out ini didapatkan dari blingnya kita langsung bisa buka bling disini disitu klik setting nah disini terlihat ada out nah tinggal kita copy lalu nanti dipastil ke sini lalu default setupnya ini kita menjelaskan tentang bahwa blue 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 pin yellow pin green pin ini sebagai output bagai LED yang menyalakan itu seri kita baginya 9600 lalu di loop bling run selanjutnya kita ke rangkaiannya sesuai yang dengan kode tadi di Arduino IDE kita green LED nya nyambung ke D10 green yellow nya nyambung ke D9 green blue nya nyambung ke D8 kita disini pakai resistor yang besarnya 330 ohm lalu eh Hai lalu aktifkan virtual portnya yang disini di tinggal di di on kan saja lalu di sini ada kom 1 tuh kom2 kita setting di protesnya dan di belinya di kompinnya ini kita setting jadi kom 1 baut rate jadi 9600-9600 dan untuk kom di blingnya ini kita memakai CMB untuk settingnya pertama kita buka dulu bling script nya lalu kita rubah dengan cara bling strip sir dot bat spasi strip c spasi kom2 gitu agar dari bling dan protesnya tersambung lalu jika sudah jangan lupa untuk menginstall library bling menggunakan versi 4.0 dan di run setelah di run di compile file masukkan dot hex nya ke arduino kuno nya masukkan dot hex ini ke arduino yang ada di protes sini lalu ketik klik ok lalu kita setting di blingnya untuk settingan di blingnya ini eh bila masih blank tinggal kita klik plus button plus lalu button nah untuk buttonnya sendiri ini bisa dirubah-rubah ini judulnya lampu green terus kita setting port nya setting D10 karena kita menggunakan D10 disini rangkaiannya ganti jadi switch dan tulisannya hijau dan tulisannya hijau begitu pula yang kuning sama yellow D9 switch teksnya kuning kalau sudah semuanya tinggal di run di protes dan di blingnya kita coba run setelah kita coba run terlihat hasilnya hijau menyala kuning menyala biru menyala ini berarti sudah bisa dikontrol oleh belingnya dari kata bismillah sekian dari saya kurang lebih mengandang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati